Hai, Iren disini. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak untuk temen-temen yang sudah bersedia menonton berbagai video yang ada di playlistku dan juga sudah meninggalkan jejak di kolom komentar. Dan di video kali ini cukup berbeda guys, aku gak ngebahas soal public speaking atau tips komunikasi, tapi tentang skill voiceover. Kita gak bisa memungkiri ya guys, bahwa di dunia digital saat ini, aktivitas atau kegiatan suli suara itu sangat dibutuhkan. Berbagai video memerlukan aktivitas suli suara untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan, entah itu untuk iklan produk, company profile, video pembelajaran, atau video-video lainnya. Ketika kita mengisi suara untuk sebuah konten video, itu gak sekedar kita buka mulut terus kita cuap-cuap gitu ya, tapi ada tekniknya, ada seninya, dan semuanya itu berpadu dalam aktivitas suli suara. Itu kenapa seorang VO talent itu punya tarif yang sangat kompetitif, karena ketika kita melakukan aktivitas suli suara, kita memadukan antara teknik dan juga seni dalam suli suara itu sendiri. Oke, di video kali ini aku akan bagiin 3 tips bagaimana mengisi suara untuk video kalian sendiri. Tips nomor 1, pastikan kalian itu udah nyiapin skrip atau teks atau narasi yang nanti akan kalian baca. Intinya, teks itu tuh dibuat bukan untuk memperumit kalian guys, tapi mempermudah dan bahkan membantu kalian supaya gak take ulang karena salah ngomong. Kalian bisa tulis di notes handphone, atau mungkin di kertas, atau di aplikasi, di PC, manapun lah yang menurut kalian itu nyaman. Dan ini adalah contoh skrip ketika aku akan membawakan video vlog jalan-jalan atau traveling ke sebuah tempat. Tips nomor 2, tes suara kalian di awal. Hah, maksudnya gimana kak Iren? Sebelum kita recording suara kita yang full, ada baiknya kita tes dulu suara kita tuh udah cocok gak sih? Ada beberapa jenis suara, ada yang formal, casual, dan juga berkarakter. Misalnya aja teman-teman ini bawain vlog sehari-hari deh, vlog masak, vlog beauty, atau vlog traveling misalnya. Tentu kalian bisa tes suara kalian dulu, akan seperti apa nih karakter suara yang dipake untuk menggambarkan image dari video tersebut. Misalkan aja video kalian itu tentang dongeng anak-anak. Pasti dong kalian akan menyesuaikan kembali suaranya. Gak mungkin suaranya kayak suara pembaca berita kalian gunain untuk dongeng anak-anak. Jadi semuanya balik lagi ya guys, video kalian itu tentang apa sih? Tentang edukasi kah, hiburan kah, atau mungkin berita dan lain sebagainya. Kemudian tentukan tone suara yang akan kalian pakai. Misalkan aja nih, aku lagi mau bikin vlog tentang jalan-jalan atau travel ke sebuah destinasi. Dan selanjutnya aku akan coba explore kira-kira aku tuh bakal pake tone suara yang seperti apa. Contohnya kayak gini nih guys. Hai sobat travel. Hai sobat travel. Hai sobat travel. Gak enak. Hai sobat travel. Hai sobat travel. Hai sobat travel. Aneh. Aku sudah coba explore dan aku udah tau aku bakal pake jenis atau tone suara yang seperti apa. Tips nomor tiga, membaca skrip secara keseluruhan. Setelah temen-temen nantuin bakal pake tone suara yang kayak gimana. Nah sekarang aku akan coba membacakan narasi yang sudah aku buat tadi. Hai sobat travel. Weekend kali ini kita masih ada di Trawas nih. Salah satu destinasi wisata yang cocok buat kamu yang suka suasana desa yang tenang, sejuk, dan sangat indah. Ini dia, wisata sawah sumber gempong. Oke, contohnya seperti itu temen-temen. Dan temen-temen pastinya bisa explore lebih banyak lagi varian-varian intonasi atau tone suara. Kalo temen-temen masih bingung, aku gak tau nih Kak Iren aku harus bacanya tuh kayak gimana. Intonasinya sudah tepat atau belum? Temponya kecepetan gak? Mungkin di video-video selanjutnya aku akan coba bedah satu persatu ya guys. Tapi saran aku, coba deh temen-temen baca, kemudian rekam, dan dengarkan. Kira-kira bagian mana sih yang kurang? Kalo perlu, coba dengerin ke orang tua, atau pasangan, atau besti-besti terdekat kamu. Dan minta masukan dari mereka. Nah, 3 tips tadi adalah langkah awal untuk persiapan sebelum temen-temen rekaman suara secara full. Dan masuk di editing video untuk penyatuan. Penasaran gimana kelanjutannya? Lanjut part 2 ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax